Sama si otak Loh, 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 loh Pagar rumah siapa itu yang kamu panjat, sob? Nah, 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 kan, jatuh Sebenarnya kamu mau kemana sih, sob? Eh, malah panjat lagi Nanti jatuh lagi, loh Tuh, kan benar Aduh, aduh Gak ada kapok-kapoknya ya Panjat mulu nih, biawak Oh, kakak ini yang merawatnya Tuh, ekornya udah melingkar begitu Tadak siap menyerang Nah, kan Teman di rumah, ada yang tahu gak sih Biawak galak ini termasuk jenis apa? Yap, benar sekali Ini adalah biawak Papua, teman Biawak terpanjang di dunia Nah, akhirnya Bisa dipegang juga Panjang biawaknya berapa, kak Karen Wih, 170 cm Lumayan juga ya Ini masih juvenil, teman Alias remaja Sekarang otan mau tes nih Tadi kan dia udah panjat-manjat pagar tuh Nah, kalau manjat pohon Kira-kira bisa apa enggak ya Ada hew, ada bekicot Cakep Yuk cekidot Wih, ternyata jago ya Cepet banget udah sampai di puncak pohon Padahal tingginya ada mungkin 8 meter Wah, wah, wah Ekornya yang sangat panjang ternyata berguna sekali Sebagai penyeimbang ketika memanjat, teman Cokup Eh, ya ampun Aduh, sob Kamu kenapa? Aduh, awas jatuh Wow, biawaknya masih bisa pegangan, teman Masih selamat Syukurlah Teman, perhatikan deh Di puncak ini, ranting-ranting pohonnya jadi semakin kecil kan? Nggak heran, reptil yang satu ini sewaktu-waktu bisa terpleset kayak tadi Oh iya, hampir lupa Sobat otan yang satu ini ternyata arboreal, teman Hidupnya memang di pohon Walah, pantesan gesit banget Ternyata, eh ternyata Tapi udahan yuk, sob Turun yuk Otan takut nih Ntar kamu jatuh beneran Tuh kan Apa otan bilang? Astaga Gelantungan begitu Ngeri banget Aduh, gimana ini? Mari kita lihat sekali lagi, teman Wah ampun Nyaris banget Oh, Mg Eh, tidak Cetuh beneran guys Eh, tapi kayaknya Kadal Papuanya masih selamat tuh Syukurlah Tuh, lagi mau basking alias dijemur Yaudah, istirahat dulu deh, sob Diguyur air, sekalian minum Ternyata gini ya Cara minum biawak Pakai lidahnya yang bercabang Kakak Renina mau ngapain lagi tuh? Loh, Kak Bawa ngapain pegang daging sama balon segala? Wih, balonnya meletus, teman Om Editor Coba lihat sekali lagi dong Dalam gerakan lambat Ternyata dagingnya buat pancingan, teman Cuma digigit sedikit Balonnya langsung pecah Dor Balon kayaknya terlalu tipis deh Gimana kalau sekarang kita ganti sama yang lebih tebal Yaitu bola karet ini Oke deh, Kak Bawa Coba pancing lagi biawaknya Wow, bolanya berhasil dibikin kempes juga, teman Cakep Tuh, lihat bekas gigitannya Dalam, kan? Ternyata, eh ternyata Dari kerangka kepalanya bisa kita lihat Betapa gigi si biawak ini mirip buaya Susunannya taring semua Dan sangat tajam Oleh karena itu Di Papua sana Hewan yang bernama latin Farano salvadori ini Biasa disebut juga biawak buaya, teman Hihihi Ayo, tarik terus jaringnya Boman Otan bantuin ya Hmm, yang diperiksa cuma bagian mulutnya aja Pasti ada sesuatu deh di sana Nah, betul kan? Eh, apa tuh yang dikeluarin dari mulutnya? Wih, banyak banget Oh, Otan ngerti sekarang Jadi yang dipanen hanya anakan saja, teman Si bayi-bayi arwana ini Ada di dalam mulutnya Seindukan arwana jantan loh Indukan yang menyimpan anakan Terlihat dari rahang yang membesar Jumlahnya bisa mencapai 80 ekor loh Ayo terus Cari yang banyak, Boman Saat memelihara anaknya dalam mulut Arwana jantan akan berpuasa loh Sungguh perjuangan yang luar biasa Otan bangga deh sama kamu, sob Ya ampun Kalian imut-imut banget sih Coba perhatikan gelembung kuning di bawah perutnya, teman Itu adalah kantung kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan Sehingga mereka tidak perlu diberi makan selama sebulan Cepat gede ya, sobat-sobat kecilku Di kolam besar ini khusus untuk hindukan, teman Usia ideal hindukan arwana adalah sejak usia 3 sampai 8 tahun Oke, waktunya makan, sob Ikan arwana di sini sangat gemar anakan kodok Wih, asal cium bau makanan Langsung daripada kumpul Ayo, ayo, jangan rebutan ya Nah, dari bentuk mulutnya yang menghadap ke atas Dapat diketahui kalau sobat otan ini mencari makannya di atas permukaan air Oleh karena itu, si arwana gak segan-segan untuk melompat Sekarang tinggal kita goda si arwana dengan lumpan ini Ayo, sob Coba ambil lumpannya Jangan malu-malu Hop, langsung sergap Hop, keren Otan perkirakan tinggi lompatannya sekitar 20 cm Otar secara alami bersifat diurnal Alias sangat aktif dan sangat ingin tahu Ia gemar banget makan ikan, teman Penciumannya sangat tajam Jadi mampu mencium bau ikan meski berada di kolam Gak pake ababa Ia langsung menceburkan dirinya ke kolam Dan langsung memburu sang ikan Pergerakan ikan lele pun kalah dengan kecepatan renangnya Sabar ya, Le Kamu jadi santapan si Momo Satu, dua Satu, dua Satu, dua Eh, pelan-pelan dong sob Santui aja larinya Kasian kan si kakak Nanti cantiknya ketinggalan loh Teman, kenali nih Sobat Otan Namanya Momo Berang-berang lucu yang bersahabat dengan manusia Karena Momo dirawat sejak kecil Hingga ia bisa jadi peliharaan yang sangat ramah bagi manusia Lagi pula Berang-berang atau otter Merupakan hewan sosial yang suka hidup berkelompok Jadi tidak sulit deh untuk membuatnya beradaptasi dengan manusia Dia harus sering diajak berinteraksi teman Salah satunya berolahraga Agar ia tetap dapat mengeluarkan energinya yang berlebih Yap, otter adalah hewan yang hiperaktif Jika hanya diletakkan dalam kandang Yang ada, ia akan stres teman Hehehe Momo mau kemana tuh? Pasti lihat tukang jajanan ya Makanya langsung ngacir Hehehe Hati-hati Mo Jangan sampai nyasar ya Wih Ada potongan ikan sama bambu Menu siang ini kayaknya sop ikan bambu nih teman Tuh kan benar Kak Tata mau masak ikan bakar bambu Oke Otan siapin nasi angetnya deh Loh, 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 loh Kok dimasukin ke dalam air sih kok? Yah, gak bakalan mateng loh Hihihi Iya tau, ini bukan buat otan Tapi buat si Momo Yap, kali ini Kak Tata mau mencoba insting liarnya si Momo Dalam memburu makanan teman Apakah sifat alami itu masih melekat pada diri Momo Yang sudah terbiasa setiap hari diberi makan di kandang? C'mon, kita cek hidup teman-teman Sifat agresif Momo dalam memburu makanan Masih terlihat jelas tuh teman Ia berusaha mengeluarkan daging ikannya dari dalam bambu Tapi, Momo kok terlihat takut menceburkan diri? Padahal maksud Kak Tata agar Momo mampu mengambil makanan sambil berenang Karena itu adalah perilaku alaminya teman Yup, Momo sudah terdomestikasi Alias, sudah terbiasa hidup dengan manusia Jadi, kalau ada yang mudah Gak mau deh ngikutin yang susah Iya kan, Mo? Hihihi Hmm, by the way, si Momo main air terus? Apa gak takut sakit flu ya? Hati-hati loh, Mo Keluar masuk air bisa bikin mengkerut kedinginan Dan masuk angin loh Hihihi Otan bercanda kok Masuk angin gak berlaku buat si Momo Karena rambut pada tubuh otarkan terdiri dari dua lapisan Pertama, rambut bagian luar yang panjang relatif keras dan kaku Lapisan kedua atau rambut bagian dalam jauh lebih halus Dan mampu kedap udara sehingga air sulit menembus Bagian rambut dalam inilah yang berguna untuk menjaga kulit berang-berang Agar tetap kering dan hangat meski sedang berenang Mantap sob Hai semua, perkenalkan mereka adalah Lana dan Loli Lana si jantan dan Loli si betina Iya betul, mereka adalah berang-berang alias otter Di alam mereka hidup berkelompok Dalam mencari makan, sobat otan ini juga saling bekerja sama untuk menangkap bangsa Mereka ini juga terkenal sangat aktif loh teman Lihat saja kelakuan Lana dan Loli, gak bisa diem ya Kok gak ada capeknya sih mereka? Otan sampai kewalahan ngikutin kalian Loh, kenapa sih? Kalian kok gelisah begitu? Kenapa? Ada apa? Cerita dong ke otan Otan siap sedia untuk membantu kalian Itu itu, ada buaya Jadi itu yang membuat kalian resah dan gelisah Teman, berang-berang akan mengusir siapapun yang akan mencoba memasuki wilayah mereka Termasuk si buaya ini Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya Tuh, si Loli berusaha mengusir si buaya Tapi gimana ya? Badan Lana dan Loli kan gak sebanding dengan buaya itu Sekali kena gigit atau kena sabetan ekornya, selesai Itu buaya kok gak pergi-pergi sih? Mengganggu ketenangan Lana dan Loli aja Buaya juga tergolong reptil yang sabar teman Dia akan menunggu mangsanya mendekat dan akan langsung memakannya Duh, hampir aja si Loli kena Ayo Lana, cepat bantu Loli Nah, benar kan? Lihat saja tuh Sekarang mereka bekerja sama menyerang dari depan dan belakang Nah, syukurlah akhirnya si buaya pergi juga Si buaya akhirnya ketakutan dan memilih untuk mundur teratur Hihihihi, cakep! Berang-berang termasuk hewan semi-akuatik teman Mereka menyukai sungai yang mengalir dengan banyak tanaman Seperti rumput di sekelilingnya dan berpasir Sobat otan ini biasa membuat sarang di dalam lubang-lubang yang ada di pinggiran sungai Sebenarnya ada persamaan antara berang-berang dengan buaya loh teman Yaitu mereka sama-sama monogami Alias setia sama pasangannya sampai mati Cie cie Semoga langgeng ya Sepertinya hidup kalian kok gak pernah tenang gitu loh Ada aja masalahnya Sekarang ular piton yang mengincar kalian Weleh-weleh Si piton langsung membentuk huruf S Yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang Untung Lana dan Loli kompak dan si hijab Selain aktif Otar juga mampu bergerak cepat menghindari marah bahaya Serangan si piton sangat cepat teman Si Loli sempat kena strike si ular ini Kamu gak apa-apa kan Loli Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton Dengan strategi bergerak mengelilingi piton Seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang Weeh Cerdas sekali kamu Lana Loli Cakep Hori Akhirnya piton berhasil dikalahkan dan kabur ke pohon Sudah sudah jangan dikejar lagi Loli Si ular udah nyerah kok Ternyata dibalik mukanya yang lucu Imut dengan kumis tipis ini Terus simpan jiwa yang gagah dan pemberani teman Ternyata dibalik mukanya yang lucu Terima kasih telah menonton!